Di sini kita memiliki pertanyaan tentang aljabar Dimana kita harus menentukan berapa yang harus ditambahkan pada Di sini kita punya XY minus X kuadrat Y kuadrat Ditambah dengan X pangkat 3 kali Y pangkat 3 Nah nanti ini kan ditambahkan dengan sesuatu ya Ini semua itu ditambahkan dengan sesuatu Kita namakan saja misalkan SY sesuatu itu Agar hasilnya didapat 3X kuadrat kali Y kuadrat Ditambah dengan di sini punya 2XY ya Tambah lagi dengan X pangkat 3 Y pangkat 3 Oke maka dengan melakukan pindah ruas kita tahu bahwa Ini kan bentuk awalnya positif Kalau kita pindah ruas ke kanan berarti jadi negatif ya Berarti S yang akan kita cari ya yang harus ditambahkan itu Adalah 3X kuadrat Y kuadrat Ditambah 2XY ditambah dengan X pangkat 3 Y pangkat 3 Nah ini kita kurungkan ya Karena ini akan dikurangkan dengan yang tadi kita pindah ruas nih Itu adalah XY minus X kuadrat Y kuadrat Tambah X pangkat 3 Y pangkat 3 Oke maka di sini untuk menentukan hasil yang akan kita cari ini Yang harus ditambahkan ini S ini Kita akan menjumlahkan yang variabelnya sama Di sini kan berarti yang variabelnya pertama kita punya X kuadrat Y kuadrat ya 3X kuadrat Y kuadrat maka variabelnya adalah X kuadrat Y kuadrat Di sini juga ada nih yang X kuadrat Y kuadrat Maka nanti 3X kuadrat Y kuadrat dikurangkan dengan minus X kuadrat Y kuadrat Maka tinggal koefisiennya kita operasikan Maka di sini 3 dikurang dengan minus 1 ya 3 dikurang minus 1 hasilnya adalah 4 Jangan lupa variabelnya adalah X kuadrat Y kuadrat ya Koefisien itu adalah nilai yang ada di depan variabel kita ya Angka yang ada di depan variabel Selanjutnya ditambah dengan di sini punya 2XY ya Variabelnya XY Nanti di sini juga ada XY ini Maka 2XY dikurang XY Sama seperti tadi koefisiennya kita kurangkan Berarti 2 dikurangkan dengan 1 ya Sehingga hasilnya 2 dikurangkan dengan 1 adalah 1 Variabelnya XY ya Maka 1XY Tapi satunya biasanya nggak usah ditulis Jadi XY aja Ditambah dengan terakhir punya X pangkat 3 kali Y pangkat 3 Nanti dikurangkan dengan X pangkat 3 kali Y pangkat 3 juga ya Maka koefisiennya kan 1 dikurangkan dengan 1 Hasilnya adalah 1 kurang 1 itu adalah Jawabannya itu 1 kurang 1 berarti Abis ya 0 0X pangkat 3Y 0X pangkat 3 kali Y pangkat 3 Berarti 0 kali Bilangan apapun kan 0 Maka ditambah 0 ya Makanya ini nggak usah ditulis Jadi Sampai sini aja Jadi bilangan yang harus ditambahkan adalah 4X kuadrat kali Y kuadrat Ditambah XY Ini adalah Yang harus ditambahkan Sampai bertemu di pertanyaan selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.